Ya, pemirsa perbaikan jalan jembatan Sugeng yang berada di Kelurahan Teluk Nilau menimbulkan keluhan dari pengguna jalan. Pasalnya tumpukan material maupun kondisi tanah liat membuat pengguna jalan sulit melintas. Jembatan Sugeng merupakan akses masyarakat menuju kota Kuala Tunggal, di mana jarak tempuh yang dilalui masyarakat tidak terlalu jauh menuju kota Kuala Tunggal. Namun sayangnya selama dua pekan terakhir jembatan Sugeng dikeluhkan masyarakat maupun pengguna jalan. Diungkapkan oleh Amin yang merupakan salah seorang warga setempat, bahwa warga sangat mendukung perbaikan jembatan tersebut. Namun dirinya juga meminta agar pihak rekanan juga dapat memperhatikan situasi dan kondisi saat ini. Di mana saat ini telah memasuki musim hujan, penumpukan material tanah di pinggiran jalan tersebut tentunya akan mengganggu pengguna jalan. Dirinya berharap pemerintah provinsi maupun rekanan dapat menyelesaikan pengerjaan tersebut. Sebab efek dari perbaikan tersebut kerap menimbulkan kemacetan hingga puluhan kilo akibat pengguna jalan yang harus berhati-hati ketika melintasi perbaikan jalan jembatan Sugeng. Jelas jembatannya jalanin lah, karena jembatannya kita payah juga nak lewat nih. Mungkin kurang lebih kalau seminggu mungkin ada nih. Tapi kalau musim hujan ini terus ya, payah lah kita nak lewat-lewat kan. Datang, nak mutar juga jauh juga. Pokoknya cepat diperluka ikat lah. Sementara Holikul Ihsan yang sehari-hari kerap melintasi jalan jembatan Sugeng mengatakan tidak ada pilihan lain. Bahkan ia terpaksa tetap melintasi jalan jembatan Sugeng sebab hanya satu-satunya menuju kecamatan maupun kota Kuala Tunggal. Dirinya berharap perbaikan jalan jembatan Sugeng dapat segera terselesaikan. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.